Menyimpan sebuah hajat di dalam hati biasanya lebih cepat terrealisasi. Sebaliknya, terlalu banyak mengumbar dan bicara justru dijauhkan kedatangannya. Ya, sah-sah saja jika semua terlanjur dibeberkan. Namun, jangan lupa, akhirnya hanya Tuhan lah yang akan menentukan. Seperti kisah gagalnya pernikahan Ayu Ting-Ting, setelah sebelumnya pelantun Sambalado ini begitu percaya diri, akan segera menyudahi masa sendirinya. Namun, semua justru kandas di saat persiapan sudah mencapai 99%. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah perbedaan prinsip melatar belakangi semuanya? Ini dia. Di kaliku perjalanan asmara pedangdut Ayu Ting-Ting sedang hangat diperbincangkan. Di gadang-gadang Ayu akan menikah tahun ini, justru membatalkan pernikahannya dengan Adit Ceyusman. Benarkah batalnya pernikahan Ayu dan Adit karena isu perbedaan prinsip? Terima kasih telah menonton. Ayu memang tak pernah mengumbar soal kisah asmaranya. Lantas apa tanggapan sejumlah sahabat Ayu terkait rencana pernikahan Ayu yang batal digelar. Semangat buat Ayu Ting-Ting. Oh, impornya gimana? Kaget dong cuy. Kaget kan terakhir ketemu ngobrol-ngobrol kan udah senang apa segala macam. Tapi apapun itu pasti yang terbaik yang Tuhan kasih buat Ayu. Love you, Bor. Waduh, saya nggak paham dengan pribadi orang. Maaf ya. Terkabarnya gimana kaget ya Bunda? Aku nggak tahu. Maaf. Aku nggak tahu pribadinya si Ayu. Ayu memang sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah selebriti pria seperti Robi Purba, Ivan Gunawan, Didi Riyadi. Namun dari kedekatan yang pernah tersiar di media sosial, Ayu memilih untuk sendiri hingga akhirnya bertemu dengan Adit. Menjanda selama tujuh tahun bukan hal mudah bagi Ayu untuk menemukan pasangan yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Kenyamanan dan kejujuran memang salah satu kunci dalam membangun hubungan. Bisa jadi kegagalan Ayu kali ini menjadi jalan ke depan untuk Ayu menemukan cinta sejatinya. Selalu buat sukses, buat kita semuanya lah. Pokoknya Ayu jaga kesehatan, tetap eksis, udah itu aja. Terkadang cinta saja tidak cukup. Dalam rumah tangga pengertian serta komunikasi tentu saja dibutuhkan. Berada dalam satu perahu, semua harus tuju dulu. Mau kemana, arah yang dituju. Jika tidak temukan jalan tengah, maka bersiaplah untuk berpisah. Terima kasih.